Intro Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia Kita akan lanjutkan perbincangan masih tentang topik terapi memaafkan Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini Anda kami tunggu di 021-2903-2644 Atau via Twitter di atai underscore tv jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga Sekarang kita lanjutkan perbincangan masih dengan Bapak dan Ibu Suroto Serta konselor keluarga Bapak Sanjaya Sekarang saya mau ke Ibu Elisabeth Ketika kita flashback ke satu setengah tahun yang lalu Ketika pertama kali mendengar bahwa adik Sarah kemudian sudah tidak ada Dengan proses penyebab yang sungguh menyedihkan begitu ya Ibu Apa yang saat itu berkecamuk di dalam perasaan? Tentu saya sebagai mamanya Sarah itu tentu hancur hatinya Ketika mendengar bahwa Sarah meninggal dengan cara seperti itu Harapan apa cita-cita itu semua kayaknya hilang Ya itu yang saya rasakan Tapi sempat ada berpikir bahwa ada marah, ada dendam, ada emosi Seperti itu enggak sih pada saat itu? Ya tentu saja sebagai orang tua ya Saya berpikir siapa yang sampai tega itu melakukan hal itu kepada Sarah gitu Saya bertanya, di mana pikirannya sampai melakukan hal itu? Tentu saja saya sebagai orang tua ya hancur hati saya itu Mengetahui bahwa Sarah meninggal dengan cara seperti itu Dan saya saat mengetahui bahwa dari penyidik Bahwa yang melakukan itu adalah orang yang kenal sama Sarah Itu membuat lebih hancur lagi Itu membuat perasaan kehilangan dan sedih, marah, hancur menjadi berlipat Ketika mengetahui bahwa orang yang melakukan adalah orang yang begitu dekat dengan Kalau dibilang dekat sih enggak, tapi waktu itu orang yang kenal gitu Jadi itu yang membuat saya hancur hati saya Pas saja ya kalau kita berbicara mengenai orang yang kemudian kehilangan Suatu hal yang sangat berharga, misalnya anak begitu dengan cara yang sangat menyedihkan Ada perasaan emosi marah, kemudian emosi hancur, emosi-emosi negatif Itu suatu hal yang wajar kan ya Pak sebetulnya? Ya, itu suatu yang wajar sesuai dengan teori dari Elizabeth Kuberos Jadi ketika seseorang kehilangan anak yang paling disayangi Apalagi ini anak tunggal ya Fase pertama adalah shock Dia akan terkejut sekali Lalu yang kedua adalah denial Dia semacam menolak gitu loh Enggak mungkin anak saya meninggal gitu Lalu yang ketiga adalah angel Marah Marah pada diri sendiri Marah pada Tuhan Marah kepada orang yang memicu kematian itu Lalu yang keempat adalah depression Mulai perasa putus asa, tidak punya harapan lagi Kemudian juga hidupnya kosong Kemudian yang kelima adalah rekonsiliasi Dia mulai memaknai Nah disitulah kecerdasan spiritual itu penting sekali Lalu baru fase yang terakhir dia acceptance Saya bisa menerima ini semua Nah khusus untuk kasusnya Ibu Elizabeth ini Nampaknya setelah dia acceptance Dia bisa memiliki niat untuk mengampuni pelaku Jadi ada proses yang harus dijalani Salah satu ini adalah marah Marah, ingin membalas dan yang lain-lain Sampai akhirnya kemudian bisa ada rekonsiliasi Dan akhirnya memaafkan Dan kemudian malah ada niatan untuk mengampuni orang yang menjadi pemicu Meninggalnya Sarah seperti itu Kalau saya mungkin waktunya berbeda sama suami saya Karena setiap orang kan punya perbedaan yang unik Kalau saya pada saat di makam Sarah Itu saya berdoa Dan itulah kata-kata pengampunan keluar Dan saat itulah saya merasakan lega gitu loh Kayak apa, kemarahan saya, kesedihan saya Yang tadinya dendam Terus putus asa saya Itu saat itu lepas gitu Pada saat proses pemakaman? Iya Pada saat itu Ya terus Ya apa Beban saya menjadi ringan Terus Ya itu Kata-kata pengampunan ya keluar begitu saja Pada saat proses pemakaman itu Kalau untuk Bapak Prosesnya lebih panjang atau jauh lebih? Ya emang Ada sedikit perbedaan Dan kami pun Tidak pernah Mengucapkan kata sepakat Tapi Magita memaafkan Istri saya Berjalan dengan kesibukan istri saya sendiri Saya juga berjalan dengan kesibukan saya Pada saat istri saya memaafkan di makam Kalau saya lihat di tayangan-tayangan TV Memang saya di sampingnya Tapi saya juga tidak mendengar Apa yang istri saya ucapkan Saya tidak tahu Entah saya mulai mengucapkan kata maaf Saya lupa Cuma saya ingat saya setelah saya di rumah Memang saya Memaafkan Tapi setelah memaafkan itu muncul dalam diri saya Seperti marah sih Bukan marah kesama Tuhan Enggak Seperti marah Kesenangan saya itu hilang gitu Saya merasa sama Sarah itu Misalnya dalam fase Saya lagi senang-senangnya berdua sama Sarah Pada saat itu diambil Disitu apa namanya Muncul rasa marah itu saya muncul Memang apa Apa yang istri saya alami bahwa Tuhan memang beda Kalau istri saya lebih awal untuk merasakan Apa namanya Kasih Tuhan Apa namanya Mengasih kedua pelaku Kalau saya cenderung diarahkan untuk Mengawal proses hukum Jadi memang saya lebih cenderung marah-marah Dalam menghadapi proses hukum yang mungkin Tidak sesuai dengan keinginan saya Dan istri saya lebih tenang Karena memang itu tadi Apa namanya Tuhan sudah berpesan bahwa Tuhan turut-turut bekerja dalam Kekerasan hati saya memang Karena bahwa Hukum harus Harus berjalan dengan benar Bukan pembenaran yang terungkap Begitu sih Sehingga akhirnya memang Proses itu pun ada manfaatnya Karena memang Mengiringi proses hukumnya Bapak menjadi lebih Mungkin dalam tanda kutip Lebih Ketat, lebih tegas Lebih 021-2903-2644 Atau via Twitter Di atdaiandruskortv Jangan lupa dikasih Hashtag ruangkeluarga Kita lanjutkan perbincangannya Selepas yang satu ini Dan sebelumnya Kembali satu alunan piano Dari Kak Bosko Silahkan Kak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton